Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen Q&A Berikut ini adalah pertanyaan yang kerap kali diajukan ke dalam sosmed saya Untuk memenuhi syarat monetisasi lebih baik lewat jalur short atau jam tayang Demikian adalah pertanyaannya dan berikut ini adalah respon dari saya Kalau menurut saya sih tergantung ya tergantung dari pemilik channel itu sendiri Jadi apakah Anda nyaman untuk bikin konten short atau untuk bikin video panjang atau video reguler Jadi semua kembali ke Anda dan kemudian juga audiens Anda seperti apa apakah sukanya video short ataupun video reguler Kalau saya pribadi saya untuk saat ini masih lebih memilih untuk video reguler Karena saya belum punya konten untuk video short Jadi saya belum punya konsep untuk video short Jadi sementara ini saya masih menggunakan video panjang Jadi itu tergantung lagi-lagi ke pemilik channel Enaknya bikin konten short ataupun video panjang ya tergantung ke pemilik channelnya Namun kalau menurut saya sebaiknya gunakan keduanya Baik itu untuk short ataupun untuk video reguler Karena nanti kan short dan video reguler ini memiliki audiens yang berbeda Jadi peminat short dan peminat video reguler sekarang terbagi Jadi Anda nanti bisa meng-guide atau meraih kedua peminat tersebut Yang suka video short akan nonton video short Anda Yang suka video reguler akan masuk ke dalam video reguler Nanti biasanya video reguler itu bisa diketemukan melalui pencarian YouTube Ataupun melalui rekomendasi baik di branda ataupun di video berikutnya Jadi silakan gunakan keduanya Nanti apapun yang tembus duluan Baik itu jam tayang ataupun video short Nggak jadi masalah Yang terpenting Anda bisa lolos monetisasi Dan kemudian setelah lolos monetisasi Silakan difokuskan ke peminat audiens Anda Misalkan audiensnya lebih suka pada short Maka lebih banyak nanti uploadnya video short Video regulernya tidak begitu banyak jika dibandingkan video short Namun kalau audiensnya suka dengan video reguler Maka video regulernya lebih banyak Video shortnya lebih sedikit Jadi nanti silakan Anda cari keseimbangan sendiri Agar Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari channel YouTube Anda Terima kasih telah menonton!